Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips, dan tips kali ini adalah cara membuat ring dari korek gas bekas. Oke, disini saya ada korek gas yang sudah kosong, kita bikin ring dari sini. Nah, ring ini bisa digunakan untuk burung-burung kecil seperti sogon, kolibri, peleci, dan lain-lain yang berukuran kecil. Oke, langsung saja kita ke cara-cara membuatnya. Oke, teman-teman, langsung saja kita eksekusi korek gas kosong ini untuk dijadikan ring. Jadi, teman-teman, yang pertama kita buka dulu. Kita copot semua bagiannya. Misalkan menggunakan korek gas yang sudah kosong, karena kalau teman-teman beli yang baru, masih ada banyak gasnya, dibayarkan meledak. Sorry, bercanda. Oke, kita copot dulu semuanya. Kita buka satu persatu bagian atasnya, sampai semuanya terlepas. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi, ini masih ada satu bagian yang warna putih ini. Kita lepaskan juga. Oke, sudah terlepas. Jadi, inilah tampilannya. Dan yang berwarna kuning ini nanti kita akan menjadikan sebagai ring. Oke, kita coba lepas dulu dari tempatnya. Nah, ini dia yang akan kita buat. Kita jadikan sebagai ring. Nah, tapi sebelumnya kita harus memotong dulu. Kita tancapkan lagi ke bagian yang tadi. Setelah itu, kita akan potong. Nah, teman-teman bisa lihat, yang akan kita potong adalah bagian yang atas yang berwarna hitam ini. Langsung saja, kita potong menggunakan pisau. Jadi, tepat di bagian yang berwarna hitam. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong. Cara memotongnya tergantung kita sendiri, mau bagaimana. Kalau saya, lebih mudah seperti ini. Oke, bisa dilihat, ini sudah terpotong. Nah, tampilannya seperti ini. Tapi masih belum rapi. Dan lubangnya juga masih kecil. Setelah ini, kita akan rapikan dan melubangi kembali. Agar muat di kaki sogon. Nah, jadi ini bagian yang terpotong. Oke, kemudian kita tancapkan lagi ke bagian putih tadi. Ini berguna untuk pegangan kita agar mudah dalam menghaluskan atasnya. Saya menggunakan amplas. Saya menggunakan amplas. Kemudian saya amplas bagian yang kurang rapi tadi. Kita haluskan agar tidak melukai kaki burungnya. Oke, saya sudah selesai mengamplasnya dan sudah cukup halus. Setelah ini kita akan melubanginya menggunakan pisau. Jadi, pisau kita masukkan, kita putar-putar agar lingkarannya sedikit lebih besar. Tapi untuk caranya, selain menggunakan pisau, teman-teman juga bisa menggunakan paku agar lebih mudah. Nah, ini sudah cukup lebar ya. Seperti ini. Dan ini tampilannya yang sudah jadi. Bisa dilihat. Sama seperti ring-ring yang biasa kita jumpai di toko-toko. Jika dirasa bagian dalamnya masih kurang halus, teman-teman bisa menggunakan amplas. Nah, setelah itu kita akan pasang. Kita siapkan dulu minyak goreng, ring-nya, dan juga burung-nya. Oke, kita akan pasang. Sebelumnya, kita olesi dulu kaki burung-nya menggunakan minyak goreng agar licin dan mudah kita saat memasukkan ring-nya. Selain minyak goreng, teman-teman juga bisa menambahkan sabun ya. Agar lebih licin dan mudah kita memasukkan ring-nya. Oke, sekarang kita akan coba masukkan. Caranya kita rentangkan kakinya. Kita ambil bagian depan kaki yang tiga. Kita masukkan terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, kemudian yang belakang kita tekuk ke belakang. Kemudian kita putar pelan-pelan dan ini sudah masuk. Jadi harus hati-hati. Kaki yang depan yang ada tiga, kita masukkan dulu. Kemudian yang paling belakang kita tekuk ke belakang. Lalu kita tarik ring-nya. Oke, jadi seperti inilah shogun yang sudah menggunakan ring. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin jika teman-teman masih bingung ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Oke, sekian dulu video dari saya. Salam Kicau.